Intro Sementara itu DKN hadirnya binaan pengolahan aneka camilan dari UT Banjarmasin Produk tersebut sudah menembus pasar luar daerah Dan membuat ibu-ibu di desa Paku Alam bisa membantu perekonomian keluarganya Produk UMKM selama ini memang menjadi penopang perekonomian keluarga Karena para ibu-ibu bisa produktif mengolahnya Terlebih telah mendapat pembinaan sehingga produk yang dihasilkan lebih bernilai ekonomis Hal inilah yang diresekan warga desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Sebagai desa binaan Universitas Terbuka Banjarmasin Salah seorang warga yang mendapat pembinaan Saidah mengaku Sangat senang atas pembinaan yang telah dilakukan UT Banjarmasin Yang telah diajarkan membuat produk krispi Seperti jamur, ikan sepat, seluang, dan aneka camilan lainnya Bersama tujuh orang lainnya kini telah berdampak terhadap peningkatan ekonomi Bahkan produk yang dipasarkan menembus luar daerah Pemasarannya mungkin luar daerah Kemarin dari Makasar ada Terus dari banyak itu pemasarannya Jadi ternyatanya dulu itu dari Pasar Terapung Kami dipasarkan itu kan banyak-banyak negara Jadi dipasarkan di Lok Bintan juga pula? Di Lok Bintan juga itu ada pasaran dari online Dari luar daerah Kami kan sudah kelihatan dari halalnya Bintan Ini sudah ada label halalnya Ini label halalnya Sudah resmi dari itu pemasaran Dari pemasaran Dan juga itu dari luar semua Bu, selama ini bu, apa bahan bakunya ada sulit? Ini alhamdulillah ada semua Nyaman nyalah? Ini nyaman aja Dapat di sini saja bahan bakunya? Ini dapat di sini saja di pasar belinya Berapa banyak bu, sekali produksi biasanya bu? Kemarin saya produksi Ya namanya juga hanyar-hanyaran Nanti itu mungkin 12 kg Itu 12 kg seki waksa luang Mungkin dapatnya mungkin 70 bungkus gitu Kalau jamur? Kalau jamur mungkin ada 3 kg, 4 kg kan baru itu masuk Bu, Bu Kalau sebelumnya perdagang Bisa membantu ekonomi keluarga Artinya dengan yang menembak kebola? Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kencanawati Sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan UT Banjarmasin Dirinya mengaku pemerintah Kabupaten Banjar pun sangat terbuka Untuk membantu pelaku UMKM Kami atas sama pemerintah daerah Kabupaten Banjar ini sangat mengapresiasi Karena kita juga sangat intens saat ini program pembinaan pemberdayaan UMKM Jadi tadi kita ada wawancara juga dengan teman-teman UMKM Apa yang perlu kami bantu Karena ini kayaknya dari hulu berharap juga sampai ke hilir Tadi saya sampaikan mudah-mudahan sampai nanti cari akses pemasarannya juga dibantu dari teman-teman PKM Mahasiswa dan dosen di Universitas Terbuka Nah kita tadi mencoba memberikan masukan Kita akan beri dampingan juga apa yang misalnya izin-izin halalnya Sertifikasi halal, kemudian PIRT-nya Agar produk ini bisa betul-betul berkembang Jadi artinya luar biasa kita saling memotivasi, saling mendukung Bersinergi dengan Universitas Terbuka Dengan Pak Rektor dan seluruh jajaran Kita bersinergi Di kesempatan itu UT dan pemerintah Kabupaten Banjar Membuka peluang bagi instansi lain yang ingin berkolaborasi Dengan harapan bisa meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat lokal Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang inovatif dan berkelanjutan Eko Anggoro, Bancar TV